Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama sederhana semoga bermanfaat. Kali ini masih membahas tema, kurikulum baru yaitu mengenal kurikulum prototipe atau kurikulum 2022. Mari kita mulai bersama. Karakteristik kurikulum prototipe 2022 antara lain. 1. Pembelajarannya dirancang berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter yang meliputi iman, takwa, dan ahlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. 2. Fokus pada materi esensial sehingga harapannya ada waktu yang cukup untuk pembelajaran lebih mendalam lagi bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ini hasil pemaparan kemendikbud. Perbedaan kurikulum 2013 dan 2022 Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022 atau prototipe, antara lain. 1. Untuk level TK dan PAUD Kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema. Sedangkan kurikulum 2022, pendekatan pembelajaran fokus literasi hal ini untuk mengembangkan minat baca buku yang digemari anak-anak. 2. Untuk level sekolah dasar Kurikulum 2013, pelajaran IPA dan IPS disampaikan secara terpisah. Sedangkan kurikulum 2022, pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Tujuannya sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. 3. Untuk level SMP Kurikulum 2013, pembelajaran informatika menjadi mata pelajaran pilihan. Sedangkan kurikulum 2022, mapel informatika sebagai mata pelajaran wajib. 4. Untuk level SMA Kurikulum 2013, siswa SMA masuk kelas 1 langsung memilih penjurusan. Sedangkan kurikulum 2022, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. 5. Untuk pengelola sekolah Kurikulum 2013, sekolah menyusun KTSP meliputi, buku 1, 2, dan 3. Sedangkan kurikulum 2022, sekolah melakukan analisa dan menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan dengan fokus pada menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh